Halo adik-adik, kakak akan membahas tentang soal UNIPA tahun 2018. Semoga bermanfaat ya. Soal nomor 21, perhatikan gambar berikut urutan perubahan wujud yang terjadi pada gambar tersebut. A. Mengembun menguap. B. Mengembun mengembun. C. Mengembun mencair. D. Mengembun mencair. Terlihat pada gambar, proses dari kanan ke kiri, yaitu saat air dipataskan, maka air berubah wujud menjadi uap air atau disebut dengan menguap. Lalu uap air pada pipa saluran melewati air dingin, maka uap air berubah menjadi titik-titik air. Atau disebut juga dengan mengembun. Maka jawaban yang benar yaitu B. Soal nomor 22, perhatikan gambar. Perubahan bentuk energi yang terjadi saat alat tersebut digunakan adalah A. Energi listrik, lalu energi kimia, lalu energi cahaya. B. Energi kimia, lalu energi listrik, lalu energi cahaya. C. Energi kimia, lalu energi panas, lalu energi cahaya. D. Energi listrik, lalu energi panas, lalu energi cahaya. Terlihat pada gambar, yaitu gambar senter. Perubahan bentuk energi yang terjadi saat senter tersebut digunakan adalah Perubahan energi kimia yang berasal dari baterai. Baterai akan menghasilkan energi listrik. Kemudian, listrik dari baterai akan mengalir dan menghasilkan energi cahaya. Maka jawaban yang benar yaitu B. Soal nomor 23, perhatikan gambar berikut. Peristiwa pada gambar tersebut menunjukkan sifat cahaya A. Menembus benda bening dan dapat diuraikan B. Menembus benda bening dan merambat lurus C. Merambat lurus dan dapat diuraikan D. Dapat diuraikan dan dapat dibiaskan Terlihat pada gambar saat cahaya menembus kaca jendela atau benda bening Dan mengenai meja dan fas terbentuk bayangan yang berarti cahaya merambat lurus Maka jawaban yang benar yaitu B. Soal nomor 24, perpindahan panas secara radiasi terjadi pada peristiwa A. Sudip terasa panas setelah dipakai untuk menggoreng B. Bagian luar gelas terasa hangat saat diisi air panas C. Badan terasa hangat saat di samping api unggun D. Terjadinya angin darat pada malam hari Kita lihat pada pilihan yang A. Sudip terasa panas setelah dipakai untuk menggoreng Merupakan konveksi Konveksi yaitu perpindahan panas yang diikuti zat berantaranya Lalu yang B. Bagian luar gelas terasa hangat saat diisi air panas Merupakan konveksi Konduksi yaitu perpindahan panas yang terjadi secara rambatan Lalu yang C. Badan terasa hangat saat di samping api unggun Merupakan radiasi Radiasi yaitu perpindahan panas tanpa zat berantara Lalu yang D. Terjadinya angin darat pada malam hari Merupakan konveksi Karena pada waktu malam hari udara masih hangat atau panas ada di laut Sedangkan udara yang sudah dingin berada di daratan Karena di laut udaranya masih hangat Maka masa jenis udaranya menjadi lebih kecil daripada masa jenis udara di lautan Jadi karena udara yang hangat Sehingga masa jenisnya berkurang Maka udara di lautan itu akan naik Setelah udara dari lautan naik Maka akan digantikan oleh udara yang ada di daerah daratan Begitu proses itu terus berlanjut hingga pajar tiba Maka jawaban yang benar yaitu C Soal nomor 25 Perhatikan gambar berikut Perubahan bentuk energi yang terjadi pada alat tersebut adalah A. Kimia, lalu listrik, lalu cahaya B. Kimia, lalu listrik, lalu gerak C. Listrik, lalu kimia, lalu cahaya B. Listrik, lalu kimia, lalu bunyi Kita lihat pada gambar Yaitu gambar stopwatch Perubahan bentuk energi yang terjadi pada stopwatch yaitu Perubahan energi kimia Perubahan energi kimia yang berasal dari baterai Baterai akan menghasilkan energi listrik Kemudian listrik dari baterai akan menghasilkan angka yang bergerak pada layar stopwatch Maka jawaban yang benar yaitu B Sekian pembahasan UN IPA-nya Untuk video pembahasan lainnya dapat diakses di bukuedukasi.com Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya